Pembebasan wilayah di DPR ini dilakukan oleh relawan tim penyerang. Serangan juga dilakukan berkat dukungan tembakan dari distrik militer selatan menggunakan rudal dan artileri. Pembebasan ini turut memakan korban tewas dan luka dari militer Ukraina. Jumlah angkatan bersenjata Ukraina yang tewas dan terluka kurang lebih mencapai 50 orang. Selain itu, dua kendaraan tempur lapis baja, tiga truk pick-up, serta dua Hauitzer D-20 dan D-30 juga turut dihancurkan. Korosinkov menyebut sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh helikopter Mi-8 Ukraina di wilayah Kharkov. Pada saat yang sama, pesawat tempur angkatan udara Rusia disebut menembak jatuh pesawat Su-24. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!